Intro Saudara-saudara, Masyarakat, Masyarakat, Wabarakatuh Bapak-Ibu, perkenalkan nama saya Nurul Fitriah Hidayati dari program studi teknik konsumsi dan kompeti hari ini saya akan melakukan uji penerja pada tanggal 14 Desember 2022 ini kartu uji yang saya saya akan segera mulai uji penerjanya jadi videonya akan dilanjutkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh disini sekarang hari Rabu 14 Desember 2022 kita akan melakukan pembelajaran kita tentang pelajaran aplikasi perangkat menak dan kain-kain tapi sebelum kita mulai kita berdoa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akses dulu ya 3 pilihan yang memasukkan 3 Maka Kacung ya kalau ada ya Pak Zahra Insan Iqbal Yona Perituan Mohd 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 Nah gila Hari ini kita kan mau belajar aplikasi perangkat menak dan kain-kain Sebelum mulai Semangat enggak? Semangat Kalau misalkan semangat Ibu bilang semangat pagi harus bilang pagi pagi-pagi sambil ngepalin tangan ya Semangat pagi 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 Sekali lagi Semangat pagi 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 Gila tambah semangat kita nyanyi Pemudian pemuda Indonesia Tidak 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 Untuk Negara Masa yang akan Tidak Kewajiban Mula Menjadi Tanggunganmu Terhadap Nusa Menjadi Tanggunganmu Terhadap Nusa Tidak Tidak Silahkan duduk Kewajiban Dimana Panas Ya Sebelumnya Masih nyet Gak kita Belajar apa Di interior Element 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 Terus Disin Disin Terus Ada elemen Risik Apa namanya Unsur Ya Nah Itu kan kita belajar Apa sih Penyusun-penyusun Untuk menjadi sebuah ruang Gitu ya Kemarin juga Belajar Dimana caranya Memodifikasi ruang Sebenarnya Yang dengan Pola-pola tertentu Dengan warna-warna tertentu Nah Selanjutnya Kita akan Kalau misalnya kita lihat interior Yang paling terlihat Dari bagian interiornya Apa sih Finishing Ya kalau misalkan Kita lihat Lantai Gitu kan Yang paling terlihat Bagian apanya Kerami Kerami Itu posisinya Paling Paling atas Misalkan Kalau Dinding Berarti yang paling terluar Yang kelihatan Betul gak Yang terlihat oleh mata Sedangkan yang di dalamnya Enggak kan Ketutup Betul gak Itu yang terus-terusan Kita lihat Apa yang kita lihat Mempengaruhi kenyamanan kita Sebenarnya Dalam Yang merasakan nyaman Atau enggak Siapa 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 Penghuninya Penghuninya Jadi Penting gak Untuk mengetahui Material-material Yang ada di Bagian Terluarnya Interior Apalagi teman-teman Udah belajar Tentang RAB Belum Tapi pernah gak Ngitung RAB Interior Belum Belum pernah ya Karena nanti Kalau misalnya Kita ngingin RAB Interior Semuanya Digitung Sampai Belapa Lembar Buat Bikin Itu Berapa Lembar Kayu Kan Kalau misalkan Bidia yang Seperti kita gunakan Di kelas ini Kan Bukan Kayu Solid Betul gak Itu Kalau di Kopek Bisa Kelihatan gak Isiannya Biasanya Itu kan Dipuatnya Sudah Ukuran Tertentu Kayak Misalkan 120 Kaya 240 Jadi Kita harus Mikir Efesiensi Bahannya Berdekat Dan Kalau misalkan Ini kan Ukurannya 120 120 120 Kali 240 Kalau misalkan Kita bikin Bejanya Ukurannya 70 Kali 150 Kebuah Bayang Gak Ini Tapi Kalau misalkan Kita bikin Ukurannya Pas 60 Kali 120 Bakal Efesien Gak Yang ini Jadi Berapa Bidia Jadi Dua Bidia Kalau Ini Jadi Satu Sisanya Banyak Terbuang Gak Terbuang Jadi Pasti Apa Namanya Pengetahuan Tentang Material Harga Ukuran Warna Motif Dan Sebagainya Kita Harus Tahu Betul Betul Untuk Hari ini Sudah bisa Ketebak Hari ini Belajar Apa Tentang 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 Interior Ini adalah KDE KDT singkatan dari Kompetisi dasar Kompetensi dasar Kompetensi yang harus Dibiliki Untuk Lulus Di Dulusan DPI Yang pertama Kompetensinya Tiga Ditik Lima Tentang Memahami Material Ornamin Dan Bahan Finishing Interior Terus Yang selanjutnya Adalah Partisi Material Ornamin Dan Bahan Finishing Di sini ada Tiga Material Terus Apa Ornamin Dan Bahan Finishing Ornamin Nanti Karena Ornamin Juga Butuh Waktu Satu Macem Macem Banyak Dan Aplikasi Ke Bahan Material Ada Banyak Masjid Kita Bisa Lihat Dari Tentang 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 Yang Menggunakan Ornamin Tapi Kita Nggak Bahas Nanti Teman Teman Bisa Catat Yang Pening Pening Ya Berarti Kita Ngebah Tentang Apa Material Material Jadi Cuma Bagian Yang Terluar Ini Kayu Dilapisin Lagi Sake Printur Berarti Printur Itu Adalah Printurnya Coba Kita Lihat Pening Ini Ya Kan Material Finishing Ada Kata Material Dan Juga Finishing Ada Yang Mau Bacain Nggak Arti Dari Material Adit Adit Boleh Bacain Material Bahan Yang Akan Dipakai Untuk Membuat Barat Lain Bahan Untuk Penggunaan Menurut KBBI KBBI Bacain 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 Finishing Suatu Proses Penyelesaian Untuk Penyempunahan Akhir Dari Suatu Balunas Material Bahan Berarti Bahan Untuk Pembuat Baran Finishing Untuk Proses Penyelesaian Jadi Kalau disatuin Artinya Apa Ya Material Finishing Berarti Apa Yang Mau Jauh Kalau Digabungin Apa Juna Mau Jog Apa Bahan Yang Sudah Jadi Terus Terus Satu Bangunan Pada Proses Penyelesaian Berarti Bahan Bahan Bangunan Yang Digunakan Ketika Penyelesaian Atau Penyempunahan Penyelesaian Sebetulnya Ada Dua Bagian Kalau Dipeca Ada Material Finishing Exterior Ada Material Finishing Interior Itu Beda Enggak Beda Ya Pasti Ya Karena Cat Di Dalam Ruang Sama Di Luar Ruang Sama Enggak Ada Yang Beda Betul Enggak Ada Yang Misalkan Dursi Gitu Kan Cat Juntai Kera Dengan Enggak Jadi Si Temok Lihatnya Enggak Di Luar Atau Mungkin Kalau Yang Di Luar Berarti Harus Lebih Tahan Cuaca Tadi Sudah Dijawab Material Finishing Tapi Konteks Yang Kita Bicarakan Disini Material Finishing Interior 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 Fungsinya Pertama Finishing Kan Bagian Terluar Bila Visi Itu Pasti Bukan Hanya Estetikanya Berenggak Tapi Meningkatkan Daya Tahan Kan Ada Misalkan Kayu Finishing Biar Tahan Layak Atau Misalkan Dia Jadi Tahan Jamur Cet Juga Sebenarnya Memberi Pelindungan Gak Sih Kedingin Ya Ada Juga Cet Yang Tahan Air Tahan Bocor Jadi Kalau Misalkan Yang Posisinya Di luar Di dalam Terus Menambah Daya Tarik Berarti Menaikkan Nilai Cual Tapi Belum Tentu Bahannya Mahal Baya Baya Dengan Bisa Jadi Ditambah Sesuatu Modalnya Gak Terlalu Besar Tapi Si Nilai Harganya Jadi Mahal WNH Karena Disitu Disebutnya Menaikkan Nilai Jual Terus Menisi Memberi Ketahanan Ketahanan Terhadap Apa Ada Itu ada Cucaca Terus Bantunya Bantunya Boresan Boresan Atau Cakara Terus Nombor Serangga Tadi yang disebutnya Kain misalkan buat tahanan rayap Dan lain sebagainya Bisa dipahami gak Fensinya Nah Nanti kita akan belajar Sebenarnya Sebenarnya Kalau yang namanya material Ada banyak gak sih Banyak Banyak Dan semakin Jaman Maju Referensi dari material itu semakin Banyak juga Karena kan Mungkin kita taunya Seperti bahan-bahan Yang Udah dari alamnya Misalkan kayu Terus ada Metal Metal yang kita tau kan Cuman Baja Besi Itu gak Mungkin semakin Jaman Semakin Jaman Mungkin disebutnya Metal Tapi Campurannya itu Bisa Beda-beda Betul gak Bisa ditambah Uranium Mungkin Bisa ditambah Aluminium Sekian persen Bisanya Sekian persen Jadi Tidak menutup Kemungkinan Nanti kemudian Hari Material Finishing itu Atau material Material bangunan Semakin Banyak Ya Dan itu juga tergantung Dengan Kreativitas masing-masing Betul gak Ya waktu itu kan Pernah bahas juga Kayak Perikuan Kamil Menggunakan Apa tuh Di pagurnya Atau Di dindingnya Botol Kas Itu kan Kreativitas dari Desainernya Betul gak Gak ada Mungkin yang jualan Botol Kreativitas Di Toko Material Ternyata gak 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 Jadi mungkin Materialnya juga Bisa dicari Dari berbagai sumber Ya Jadi mungkin yang nanti Ibu sampaikan Itu gak Selengkap Lengkapnya Materialnya secara Umumnya Karena memang Ada banyak banget Yang pertama Kita akan Bahas dulu Tentang Material Interiornya Jadi Bukan finishingnya Tapi materialnya Kepada umumnya Yang pertama Kayu Tadi Kalau misalkan Kayu itu Sumbernya dari Pohon Dari alam Dapat digunakannya Juga bisa langsung Berbentuk Seperti itu Atau bisa juga Diolah lagi Menjadi Menjadi kayu Yang ukurannya itu Dimensinya beda-beda Bisa jadi Yang berondongan Bisa jadi Lembaran yang besar Betul gak Jadi Bisa diolahkan Jadi ada Kayu yang alami Dan juga ada Kayu yang Olahkan Macem-macem Banyaknya Ada kayu jati Kayu meranti Playwood MDF Ada yang Dari kata-kata ini Ada yang Belum Peran dengar Playwood 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 Jadi ada ya Terus Laminet Laminet Ini juga Macem-macem Betul gak Ada yang Namanya Taposit Ada yang Namanya HPL Tapi Bentuknya Mirip-mirip Seperti ini Ditempel Ada yang Ditempelnya Bentuknya Kayak stiker Ada yang Harus pakai Lem Jadi Laminet Ini Macem-macemnya Ada Apalagi Selama Perkembangan Ada Merk Baru Biasanya Kalau perusahaan Bikin Merk Baru Si Bahannya Juga Pasti Baru Dan Berbeda Betul gak Jadi Kamu juga Harus Tahu Kelebingan Dan Kekurangan Bahan Harganya Motiv Dan Sebagainya Biar Tahu Juga Perbandingan Yang Beren Kalau Kamu Ada Owner Bisa Dicek Ini Baiknya Gini Gini Gitu Contah Yang Lainnya Adalah Misalkan Cat Itu Dia Merubah Warna Dan Menutupi Serat Tapi Kalau Misalkan Kaya Fitur Dia Kasih Warna Tapi Warnanya Masih Memperlihatkan Serat Kayu Bisa Kelihatan Gini Dan Juga Dia Menambah Perlindungan Terhadap Kayu Biasanya Jadi Tahan Terhadap Cuaca Dan Sebagainya Tapi Dia Masih Memperlihatkan Sepat Kayu Tapi Kalau Misalnya Dicek Kayak Gini Ya Sudah Semua Tertutup Bisa Ngebedain Dan Ini Juga Macem Macem Ada Mungkin Yang Warnanya Kayak Gini Ada Yang Warnanya Benar Transparan Ada Mungkin Sekitu Kira-kira Ada Pertanyaan Belum Ada Pertanyaan Belum Tapi Biasanya Ada Nama Lainnya Particle Board Ini Kalau Particle Board Itu Dia Memang Benar Dari Serbu Tapi Kalau MDA Itu Agak Beda Dikit Kayak Ada Apanya Ya Ini Ada Fiber Gitu Itu Bisa Beda Gitu 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 Sehingga HPL Apabu Sehingga Tanya HPL High Pressure Laminate Jadi Masih Sama-sama Juga Laminate Cuman Bahannya Yang Beda-beda Dan Beda Banyak Banyak Contoh Beda Bahan Pasti Beda Terkekalan Beda Warna Beda Bahannya Juga Pressure Ada Lagi Pertanyaan Cukup Jelas Selanjutnya Berarti Mengerjakan Tugas Sebelum Mengerjakan Tugas Kita Balik dulu Kelompoknya Sudah dibagi ya Nah ini Ada Nama-nama Kelompoknya Dan juga Nama-nama Orangnya Kelompok G20 Kelompok Apa nih Hoppet Sipapasi G20 ya G20 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 kayak ini Kemarin Kalian Ciki Wacana Kelompok Kapala Sama Kelompok Lemon Kelompok Kelompok Bekerjanya Seperti apa Bekerjanya Nanti Membuat Portway Menganalisis Matan Nanti Akan Dihundi Dapat Dapat Bagian Ruangan Apa Jadi nanti ibu sudah ngeprint Ruangan-ruangannya Nanti Perwakilan dari kelompok Mengambil Nanti dapat Ruangan Apa Ruangan itu Yang nanti Dianalisis Material Penisinya Nanti fotonya Ditaruh disini Materialnya Dimasukin Fotonya disini Plafon Dinding Lantai Dan Kurni Sudah Didentifikasi Terus Dianalisis Kalau misalkan Kamu melihat Materialnya Dari Material Existinya Itu Kelebihannya Apa Kekurangannya Apa Nanti Kalau mau Dirubah Berarti Dincari Materialnya Apa Terus Disebutin Kelebihannya Ini Semua Diulangi Sampai Tadi ada Apa aja Plafon Lantai Lantai Sama Kira-kira Dari tugasnya Ada yang Mau ditanya Tidak 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 Berarti Sudah siap Mengerjakan Tidak Perwakilan Dari kelompok Mengambil Undian Satu Kelompok Satu Mengambil Undian Tidak Lajuk Lajuk Ambil Ambil Kelompoknya Sudah Gila Duna Kelompoknya Kaffi Nah Sudah ya Berapa kelompok Dikocok Kalau sudah Silahkan ke kelompoknya Masing-masing Dan Mengerjakan Semuanya sudah di Copy Foldernya di Komputer Masing-masing Nanti tugasnya Kayak gini Ngerjain PowerPointnya Sudah Ngerjain PowerPointnya Terus Udah selesai PowerPointnya Dikumpulin Boleh via WhatsApp Dikirim aja Karena Udah ada Internetnya Nanti Kalau sudah Berarti kita Undi Siapa yang Yang pertama Tampil Nanti Kalau yang tampil Seperti biasa Kalau udah Ada penampilan Ada Tanya Begitu Kira-kira Ada yang mau ditanya Tentang tugasnya Cukup Silahkan Ya Pasang Kira-kira 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 Colip Gila-kira 2000 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus sikap kita harus gimana? Sopan, rapi, bicaranya. Sopan juga, bicaranya yang lantang ya. Dengar, jelas. Dan pasti materinya harus dikuasai. Kalau kita ngomongnya keras, tapi materinya ngelantur, gak dikuasai. Tapi kayak gini, kayaknya tadi ada kelompok yang pengen tampil. Mau dikocok apa? Mau memberanikan diri aja? Yang mau ngecung? Siapa dulu ini? Di sini, bu. Di sini, di depan sini. Biar di sini aja, mau di sini, pasti boleh. Atau dari jauh, ya kan? Alah, jangan 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 jangan. Apa, sulit apa? Batu gunting, kertas ya. Nanti getokan ketiga ya. Tiga kali menang apa satu kali menang? Tiga kali menang. Tiga kali menang. Tiga kali menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkelakuan. Berkelakuan. Namanya Yudin, si ikutnya Andrew. Hei. Dan kita Mr. Imam. Dr. Ranus Sandi dan Dr. Iqbal. Berkelakuan. 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 Kelemahan. 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 Mudah berkarat ketika terkena air. Kacanya rentang. Becah. Untuk harganya cukup mahal. Sekian dari kompor kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkelakuan. Semoga ada yang mau bisa cakap. Bukannya. Terima kasih. Apa yang mau tanyain? Berkelakuan. Berkelakuan. Sudah memilih baterai yang meja kaca. Kita tahu nggak apa yang lain. Karena supaya lebih awet. Tidak mudah laku dan tidak mudah terbakar Tidak mudah laku, tidak mudah, terbakar Ada lagi yang mau bertanya? Eh, Ujian udah terjadi apa? Udah Yang lain ada? Cukup? Cukup Kalau sudah cukup dikasih Tadi prakteknya sudah Selanjutnya adalah Melakukan Uji pengetahuan Biasanya kita pakai apa? Kuisis ya Jadi silahkan untuk disiapkan satu persatu handphone per kelompok Diisi dengan nama kelompoknya mas Lima soal Soalnya gampang, jadi kamu harus cepat membaca ya Mau baca dan mengklik Tapi sebelumnya mau ada yang ditanya dulu gak? Langsung mulai aja Langsung mulai aja Satu, dua Ayo Dua kelompok itu Aduh, abis tuh waktunya Bisa ya tak? Lemon Scott pertama Jawabannya apa tadi? Boleywood Ada yang salah jauh? Ada ya Tentu pasti tujuan utamanya bukan untuk menambah biaya ya Kasih upas buat Lemon Scott Jawabannya mana yang semua berarti? Coba kita lihat Ya tadi ada tiga kelompok betul semua jawabannya Gimana tadi kerja kelompoknya? Ada kendala gak? Gak ada kendala? Gak ada Materinya ada yang mau ditanyain dulu? Gak ada juga? Terus apalagi tadi Presentasinya gimana kelompok? Cikkiwe? Cikkiwe? Sebenarnya ini bukan presentasi yang pertama ya Sudah beberapa kali presentasi Pasti kepercayaan dirinya juga semakin meningkat ya Berarti bener gak harus dilatih? Kalau sering berlatih Pasti terbiasa ngomong ya Karena kalau misalkan gak biasa berbicara Pasti kalau ngobrol juga Jangan kan ngomong di depan kelas Ngobrol aja Kalau gak biasa ngobrol pasti Juga-juga gak? Terus juga gak ada bahan Pembicaraan gitu ya Yang satunya diem Yang satunya diem Krik-krik-krik gitu kan Tapi kalau kita biasa ngomong Wawasan kita luas Pasti bahan bicara itu selalu Ada gitu ya Terus juga tadi ya Kita membahas material finishing Material finishing itu Penting gak sebenarnya buat diketahui Penting Penting banget Terus juga Bahan-bahannya macam-macam Sampai harga Dan dimensi dari Material ini kita harus Tahu ya Nanti ke depannya Setelah material finishing Kita belajar ornamen Udah belajar ornamen Nanti kita Bakal Mencoba Mencoba Kalau kita kan Sekarang gak tau ya Bikin furniture Ukurannya standarnya berapa Karena kita belum Belum tau Ukuran tubuh kita itu Berapa bergantian Jadi nanti mungkin Di kemudian pertemuan Kedepannya Kita akan belajar Ornamen Kita akan mengukur Tubuh Nanti mungkin bergantian Mengukur temannya Di kesini berapa Di kesini berapa Karena Kalau kita bikin kursi Pasti kursinya Harus nyaman ya Kalau misalkan Kita mau dudukin Kita harus tau Tinggi Tinggi Bitis kita Berapa Berenggantian Jangan tinggi Bitis kita Misalkan 40 cm Kursinya Satu meter Misalkan Gimana Begitu Jadi Terlalu tinggi Penting juga Itu nanti Hal yang kedepannya Kita pelajari Mungkin Segitu Untuk hari ini Sebelum diakhiri Ada yang mau Menyimpulkan Ada yang mau Menyimpulkan Sekarang ini Belajar apa Siapa Belajar Material Sama Finishing Belajar tentang Material Analis Material Finishing Ya Apa aja Material finishing Itu apa Jadi Bahan yang dipakai Untuk Proses Penyelesaian Atau Penyempuran Akhir Dari suatu Bangunan Begitu ya Mudah-mudahan Ada yang Apa yang kita Pelajari Sehari ini Gitu ya Bisa jadi Tambahan ilmu Dari teman-teman Ya mungkin Yang gak ada Disini itu Mungkin gak dapat Ilmu Seperti yang teman-teman Dapatkan Ilmu Sebuah rezeki Dan Barukah Mudah-mudahan Sikepake Untuk Teman-teman Dalam Kesaharian Ataupun Dalam Pekerjaan Di masa depan Terima kasih Untuk Hari ini Ada yang mau Ngasih saran Ke ibu Karena ini Udah Akhir Pembelajaran Satu semester Kalau disuruh ngomong Susah kali ya Kalau misalkan Nanti mungkin Ada google home Untuk hari ini Sekian Terima kasih Banyak ya Ibu Mau banyak-banyak Terima kasih Ke teman-teman Sudah belajar Dengan kondisi Dengan baik Ya Mudah-mudahan ilmunya Kepake ya Pernahal Sebelum pulang Mungkin kita Berdoa Dipimpin Sama Hujan Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati